Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, Sakti Video akan memberikan tutorial yaitu bagaimanakah caranya menginstal VST Plugin ke Olive Video Editor. Di sini kalau kita melihat di efek audio, di sini tanda plus ini kita ketuk, di sini ada VST Plugin. Inilah salah satu yang saya sukai di software Olive Video Editor ini, bahwasannya kita bisa menginstal plug-in audio yang sangat mudah sekali penggunaannya di Olive Video Editor. Nah, di sini nanti saya akan mencoba menginstal plug-in untuk Revop. Jadi, saya akan menambahkan Revop Solo ini. Nah, bagaimanakah cara menambahkan Revop Solo ini ke dalam Olive Video Editor? Dari Google, ini kita download dulu dari revop.com. Klik, klik. Nah, terus di sini ya, ada menu download ini. Ini ada dua pilihan ya, ada Windows, ada Mac. Ini kita pilih Windows, terus klik download. Nah, seperti ini, langsung mendownload. Jika nanti teman-teman disuruh mendaftar dulu, ya silakan mendaftar di sini ya. Seperti kalau kita mendaftar email itu. Nah, karena saya di sini sudah pernah mendaftar, sehingga saya bisa langsung download-nya. Seperti ini ya, sudah mendownload. Terus, setelah itu, setelah selesai download-nya, seperti ini ya. Ini langsung saya install. Jadi, saya buka, ini saya open. Nah, Terus, saya yes. Ini menginstall. Ya, untuk revop solo ini adalah 64 bit ya. Jadi, hanya satu versi, hanya 64 bit. Kita klik yes. Ini kita accept ya, kita terima. Kita next. Terus, ini yang atas saja yang dicentang ya. Lalu, kita next. Terus, ingat posisinya di sini. Ya, sekarang nanti ini akan kita copy ya. Nanti di sini, revopsolo.exe ini nanti akan berubah menjadi revopsolo.dll. Maka, nanti diingat-ingat posisinya di sini. Program file slash VST plug-in. Kita next. Kita install. Nah, setelah selesai, finish. Terus, kita menuju ke halaman tempat penginstalannya. Nah, target-nya adalah ini ya tadi ya. Dari program file, VST plug-in ya. Dari C, C program file. Terus, kita cari VST plug-in. Nah, di sini ada revopsolo.dll. Ini kita copy ya. Klik kanan. Kita copy. Terus, kita masukkan ke. Terus, kita masukkan ke olive video editor. Kita buka. C, olive video editor. Tempatnya di program file. Terus, ke bawah ini ada olive ini. Kita buka, klik, double. Terus, kita pastikan di sini ya. Klik kanan, paste. Nah, di sini saya sudah menginstallnya ini ya. Ini akan saya skip saja ya. Atau saya close. Karena saya sudah menginstall ini. Nah, sekarang bagaimanakah cara penggunaannya? Kita lihat di sini. Ini ada contoh ya. Contoh sebuah proyek yang tidak ada revops-nya. Kalau kita putar materi yang sebelumnya. Maka bisa melihat di sini. Nah, ini ya. Ini kita turunnya sedikit volume-nya. Di channel Sakti Video ini. Nah, sudah. Kalau sudah, bagaimanakah cara penggunaan paste yang baru kita install tadi adalah sebagai berikut. Ini kita klik ya. Audionya yang bawah ini. Terus, Oh ya, kalau di sini ada tiga track. Ini kita rekaman pakai OPS. OPS sehingga audionya ada dua jenis ya. Ini bisa kita hapus yang tidak kita butuhkan. Dengan cara, Ini di klik kanan. Ini di link. Terus dipilih yang tengah ini ya. Yang mau kita hapus. Klik kanan. Delete. Nah, seperti ini. Ini bisa dinaikkan ke atas. Kita drag. Terus, ini kita block semua. Ini kita linkkan lagi. Klik kanan. Link. Nah, seperti ini ya. Ini sudah menjadi satu link ini. Kemudian ini kita pilih. Kita klik. Nah, seperti ini. Lalu, di sini ada efek ini ya. Untuk audio ya. Kita klik plus ini. Terus, VST Plugin 2 ini. Ini kita klik. Kemudian, di sini masih non ya. Pluginnya belum kita load ke sini. Maka kita bisa mencari di sini. Titik 3 ini di klik. Terus, kita cari ya. Di program file oleh tempat kita menginstall tadi. Nah, ini reverb solo. Saya klik. Saya open. Nah, sudah muncul di sini. Reverb-nya. Terus, kita show. Untuk menampilkan interface reverb solo-nya. Nah, seperti ini. Baru ini kita atur ya. Nah, sesuai dengan keinginan kita. Ini kita putar editor. Pada video ini, kita sudah masuk pada materi yang ke-6. Namun, sebelumnya, jika teman-teman belum mempelajari materi yang sebelumnya, maka bisa melihat di sini, di channel Sakti Video ini, sudah saya upload 5 materi. Mulai yang pertama, ini dasar-dasarnya. Termasuk cara membuat sekuenya. Lalu, cara copy paste dan sebagainya. Nah, efeknya sudah masuk ke track ini. Kalau sudah cocok, tinggal ini di-close saja. Nah, seperti ini ya. Jadi, kita putar lagi. Di channel Sakti Video ini, sudah saya upload 5. Kalau menonaktifkan, ini di centangnya dibuang. Materi. Mulai yang pertama, ini dasar-dasarnya. Termasuk cara membuat sekuenya. Lalu, cara copy paste dan sebagainya. Lalu, yang ketiga, itu cara membuat transisi yang keren. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Cara kita menginstal VST Plugin ke Oli Video Editor. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.